Pemirsa di segmen ini kami akan langsung ajak Anda untuk memantau arus lalu lintas di kawasan puncak Bogor, Jawa Barat di memenuhi libur panjang saat ini akan langsung disampaikan oleh Brigadir Susi dari Simpang Ciawi, Bogor, Jawa Barat. Selamat pagi Brigadir Susi, bagaimana saat ini situasi lalu lintas di tempat Anda memantau? Ya selamat pagi Marcelina dan Alka dan Pemirsa, libur panjang di akhir pekan memang masyarakat untuk melaksanakan perjalanan liburan tentunya dan saat ini saya sudah berada di kawasan Gerbang Tol Ciawi, Jawa Barat, di mana kondisi lalu lintas pada pagi hari ini, yakni dari arah Jakarta yang akan lurus menuju ke arah Bogor ataupun yang mengarah ke puncak, saat ini memang terlihat pantau cukup ramai dan memang peningkatan jumlah kendaraan di pagi hari ini cukup signifikan. Kita laksikan bersama untuk gardu tol yang akan memasuki ke kawasan Bogor saat ini dibuka sebanyak 6 gardu, sementara untuk arah keluar ke arah Jakarta sebanyak 2 gardu. Dan juga perlu diinformasikan bahwa untuk kondisi lalu lintas dari arah sebaliknya, yakni dari arah Bogor ataupun tajur yang akan menuju ke arah Jakarta masih terpantau kondusif lancar. Dan memang banyak dari hasil pantauan kami beberapa kendaraan yang cukup tinggi untuk meninggalkan wilayah Ibu Kota Jakarta yang akan memasuki ke kawasan Bogor ataupun tajur. Dan maka dari itu kami himbau juga kepada para pengendara bagi Anda yang melintasi kawasan tol Jagorawi ini untuk tetap berhati-hati dan tetap jaga batas laju kecepatan kendaraan Anda. Di himbau untuk tidak melaju pada bahu kiri jalan karena bahu kiri jalan diperuntukkan kepada kendaraan yang sedang dalam keadaan darurat. Dan tentunya kami selalu informasikan juga bagi Anda untuk selalu patuhi rambu lintas serta marka jalan yang berlaku. Dan perlu kami informasikan, pepirsa, untuk data IRSMS Kor Lantas Polri, angka kecelakaan laju lintas di seluruh Indonesia 1x24 jam terjadi 232 kasus laka lantas dengan rincian 14 meninggal dunia, 17 luka berat, dan 187 luka ringan. Dari 232 kasus laka lantas tersebut, 33 persen terjadi dikarenakan kelalaian para pengemudi. Dan tentunya faktor penyebab laka lantas ini diantaranya kurang berhati-hati ataupun kurang berkonsentrasi dalam mengendarai. Dan juga sebanyak 22 kasus laka lantas disebabkan oleh tidak berfungsinya rem kendaraan. Dan maka dari itu kami himbau kepada seluruh pengendara untuk selabatan daripada kecepatan. Dan bagi Anda yang akan melaksanakan perjalanan menuju ke puncak ataupun Bogor, dihimbau untuk tetap mengakses informasi terkait sistem rekaya selalu lintas berupa one-way. Dan antisipasi akan dilaksanakan one-way pada pukul 12 siang nanti sampai dengan pukul 14 siang nanti. Dan apabila Anda ingin mendapatkan informasi mengenai kondisi arus selalu lintas terkini, kami siap melayani Anda dengan cara menghubungi call center kami. Di 1-500-669 dan SMS center di 9-1-1-9. Stop pelanggaran, stop pecah, kembali kembali ke Indonesia, Indonesia tertip, salam presisi. Demikian informasi lalu lintas yang dapat kami sampaikan langsung dari kawasan Gerbang Tol Ciawi, Jawa Barat. Selamat pagi, selamat beraktifitas, kembali ke Marcelina dan Alka. Selamat pagi, selamat pagi, selamat pagi.